PUSARAN KIAN KUN Dengan pikiran, Ye Chen Feng dengan panik mengerahkan kekuatan Kian Kun dan mengumpulkannya di ruang di depannya, membentuk pusaran yang menyapu langit dan bumi. Dia ingin menelan Lei Yi di dalam dan membatasi kecepatannya. Namun, setelah membakar darah, Ki, dan darahnya, Lei Yi menjadi sangat menakutkan. Dia menebas dengan seluruh kekuatannya, dengan paksa merobek Vortex Kian Kun, dan terus mendekati Ye Chen Feng. Tepat ketika dia hendak merobek pusaran Kian Kun, boneka pedang tiba-tiba menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir di depan Ye Chen Feng, dengan paksa memblokir tebasan mengejutkan Lei Yi. Sama seperti Lei Yi ingin mengubah langkahnya dan terus meluncurkan serangan sengit, Markis Kian Ming, Kang Sung Chen, dan yang lainnya mengendalikan harta karun kuasi sage dan senjata dao kuno untuk menyerangnya. Mereka dengan kejam membombardir tubuh Lei Yi, dengan paksa mematahkan pertahanan cermin emas gelap kuno dan memaksanya mundur. Tarian Guntur, Kitab Suci Petir Bulu Perak Meski lukanya semakin parah, itu tidak memperlambat serangan Lei Yi. Dia terus-menerus menggunakan gerakan membunuhnya untuk membombardir boneka pedang, dengan cepat menghabiskan energinya dan memaksanya untuk mundur. Tendangan tirani kemampuan ilahi Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu ketika Lei Yi dengan gila-gilaan menyerang boneka roh pedang. Dia melompat tinggi ke udara dan dengan kejam menginjak kakinya. Hampir 250 juta jin kekuatan berubah menjadi kaki raksasa yang dapat menopang langit. Dengan kekuatan 150 juta jin, ia dengan kejam menginjak tubuh Lei Yi, menghentakkannya ke tanah dari udara. Peti mati perunggu kuno, pecah. Ketika Lei Yi kehilangan kendali atas tubuhnya, seluruh tubuh Chaos Divine Beast berputar. Dia mengaktifkan kekuatan fisiknya secara ekstrim dan melemparkan peti mati perunggu kuno ke tubuh Lei Yi. Mengandalkan kekuatan alam surgawi nirvananya, Lei Yi menggunakan pedang petir suci untuk memblokir pukulan fatal dari peti mati perunggu kuno. Namun, dia kehilangan kendali atas tubuhnya bahkan lebih parah dan jatuh ke tanah alam Qian Kun. Membunuh Memanfaatkan kesempatan langka ini, Markis Qian Ming, Ling Yu, dan yang lainnya mengendalikan harta kuasi sage mereka untuk menyerang Lei Yi terus-menerus, ingin memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Merusak Lei Yi, yang berlumuran darah, menstabilkan tubuhnya sambil menahan serangan terus-menerus dari harta kuasi sage dan harta karun dao kuno. Dia dengan ganas melakukan serangan balik dengan pedang petir suci. Mengandalkan kekuatannya yang kuat dan serangan yang tak terkalahkan, dia menerbangkan harta kuasi sage dan harta karun dao kuno. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatur nafas, boneka roh pedang dan dewa pertempuran emas muncul di sampingnya dari kedua sisi. Mereka mengabaikan serangannya dan terus membombardir tubuhnya. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng terus melebur dengan kekuatan alam semesta. Memegang pedang suci dragon spin, dia terus menyerang Lei Yi. Thunder Flood Dragon Mark, kembali. Serangan Lei Yi benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sambil menahan serangan seperti badai, dia dengan paksa memanggil harta suci tingkat rendah, Thunder Wim Seal, yang ditekan oleh diagram naga sembilan banjir. Dia meludahkan seteguk esensi darah ke dalam Thunder Wim Seal. Dengan kekuatan serangan yang kuat dari Thunder Wim Seal, dia merobek serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan memaksa mundur boneka roh pedang dan dewa pertempuran emas. Sembilan Wim Totem, Ledakan. Setelah gagal menekan segel Wim Guntur, Ye Chen Feng segera memanggil kembali Totem Sembilan Wim. Dia mengendalikan kekuatan dari empat diagram Dao dan menggabungkannya ke dalam Totem Sembilan Wim. Dia memadatkan sembilan roh Wim yang menyegel kekosongan dan menyerang Lei Yi. Thunder Wim muncul. Lei Yi terus meludahkan esensi darah ke dalam Thunder Wim Seal dan mengendalikannya untuk berubah menjadi Thunder Wim yang ganas. Dengan petir seratus ribu kaki, ia merobek roh Wim dan bertarung dengan intens dalam kehampaan, memukul mundur harta karun Gu Dao dan harta kuasi Sage yang menyerangnya. Formasi Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang perunggu dan menggabungkannya ke dalam formasi pedang kiankun. Dia mengendalikan 81 pedang kiankun untuk bergabung menjadi satu, membentuk pedang raksasa kiankun. Dia dengan kejam menebas naga banjir guntur yang dibentuk oleh tanda naga banjir guntur, dengan paksa memblokir serangan naga banjir guntur. Tidak baik. Saat Ye Chen Feng hendak menarik formasi pedang kosmik, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Tanpa pikir panjang, dia segera menggunakan langkah pedang dan meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat untuk menghindar. Reaksi Ye Chen Feng bisa dikatakan sangat cepat. Namun, Lei Yi, yang sempat mengatur nafas, menyerang lebih cepat lagi. Dalam sekejap, dia menebas 11 kali, menutup semua ruang yang harus dihindari Ye Chen Feng dan memotong tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng dikirim terbang oleh Lei Yi. Tanda pedang berselang seling muncul di jubah naga emas yang dikenakannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari bekas pedang di jubah naga emas. Kekuatan ahli nirvana Heaven Realm terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa di alam kosmik, dengan kekuatan semua orang, mereka tidak hanya akan gagal membunuh Lei Yi, tetapi mereka juga akan terluka. Jika bukan karena pertahanan kuat jubah naga emas dan amplifikasi serangannya oleh pasukan kosmik, kemungkinan besar tubuhnya akan ditebas oleh Lei Yi. Setelah berhasil melukai Ye Chen Feng, Lei Yi ingin mengandalkan kecepatan absolutnya untuk terus menyerang. Namun, di bawah kendali kekuatan kosmik yang dikendalikan oleh kehendak Ye Chen Feng, kecepatannya sangat terpengaruh. Dia terjerat oleh boneka pedang dan kecepatan dewa pertempuran emas, mencegahnya melakukan pukulan fatal pada Ye Chen Feng dengan segera. Lagu Dunia Bawah Kuno Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat otak pemakan dewa menyimpulkan dengan cepat. Sejumlah besar runegrit dao terbang keluar dari lautan jiwanya dan memainkan lagu Dunia Bawah Kuno yang dapat memberikan kerusakan fatal pada jiwa. Itu menyerang jiwa Lei Yi. Namun, Lei Yi telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jiwanya telah ditempa ribuan kali dan sangat kuat. Lagu Dunia Bawah Kuno yang dimainkan Ye Chen Feng dengan otak pemakan dewa tidak dapat merusak jiwanya. Tidak punya pilihan, Ye Chen Feng hanya bisa mengubah langkahnya. Dia menyebar dengan semua orang dan mengendalikan harta untuk menyerang tubuh Lei Yi, terlibat dalam tarik tambang. Waktu terus berlalu, detik demi detik. Ye Chen Feng dan yang lainnya bertarung dengan Lei Yi di alam kosmik selama lebih dari sehari tanpa lelah. Mereka semua terluka. Adapun Kang Sung Chen dan dua lainnya, Raja Pembantaian, dan Mo Feng Yun, mereka terluka parah. Mereka telah lama mundur dari pertempuran dan bersembunyi di kejauhan untuk memulihkan diri. Setelah pertempuran yang panjang, kekuatan Conate Secret Tracer Blood Bat yang telah menyatu dengan Lei Yi mulai memudar. Kekuatannya juga menurun. Merasakan situasi tubuhnya, wajah dingin dan arogan Lei Yi mengungkapkan ekspresi serius. Dia tahu betul bahwa jika dia jatuh kembali ke Nirvana, dia akan berada dalam bahaya. Boneka Pedang, Dewa Pertempuran Emas, batasi gerakannya. Ye Chen Feng, yang juga terluka parah dan penuh dengan luka, dengan cepat menghonsumsi pil dao kuno dengan kekuatan pemulihan yang sangat kuat dan mengeluarkan perintah untuk dua avatarnya. Wuz! Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, Boneka Pedang dan Dewa Pertempuran Emas mendekati Lei Yi pada saat yang sama dan melancarkan serangan sengit ke arahnya, dengan paksa menekannya. Ye Chen Feng juga mendekat pada saat pertama dengan langkah pedangnya. Di tangannya ada sembilan naga Giyok Anulus yang menakutkan. Melihat sembilan naga Giyok Anulus, ekspresi Lei Yi berubah drastis. Dia terus menggunakan jurus pembunuhnya, ingin memaksa Ye Chen Feng dan dua lainnya mundur. Nine Dragon jadi Anulus, bunuh. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyuntikkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke Anulus Sembilan Naga Giyok, mengendalikannya untuk melancarkan serangan fatal ke Lei Yi dari jarak dekat. Ledakan, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gerakan pembunuh berturut-turut Lei Yi dihancurkan oleh Anulus Sembilan Naga Giyok. Kekuatan mengerikan dari Nine Dragon jadi Anulus dengan kejam membombardir tubuh Lei Yi. Merasakan teror dari serangan ini, Lei Yi memanggil conate secret treasure bloodbath yang telah menyatu dengan tubuhnya. Dia ingin meminjam kekuatan bloodbath untuk menetralisir serangan Nine Dragon jadi Anulus. Darah Bernoda Hitam Ketika bloodbath meletus dengan kekuatan darah dan dengan paksa menahan serangan fatal dari Nine Dragon jadi Anulus, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk melepaskan gumpalan kecil darah tercemar hitam. Itu menodai bloodbath dan sangat melemahkan kekuatannya. Kekamu benar-benar memiliki darah tercemar hitam. Melihat bloodbath yang tercemar, ekspresi Lei Yi berubah drastis. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan dan kegelisahan di hatinya. 1312 Lei Yi, kamu telah kalah. Terima takdirmu dengan patuh. Setelah menggunakan darah tercemar hitam untuk mematahkan gerakan membunuh Lei Yi, Ye Chen Feng benar-benar merasa nyaman. Dia memanggil jurus pembunuhan lainnya, Chaos Divine Wood, dan dengan kejam mencambuk Lei Yi, yang kekuatannya menurun dengan cepat. Lei Yi dikirim terbang, dan seluruh dadanya amruk ke dalam tubuhnya. Three Thunder Strikers Merobek Ruang Berada dalam kerugian mutlak, Lei Yi, yang terluka parah, tidak berani tinggal di alam semesta terlalu lama. Dia memegang pedang petir suci dan dengan ganas menyerang dinding ruang alam semesta, ingin merobek dinding ruang dan melarikan diri. Lei Yi, kamu masih ingin melarikan diri saat ini. Anda terlalu naif. Ye Chen Feng mencibir dan memimpin dua klonnya, Chaos Divine Beast, Marcus of Qian Ming, dan yang lainnya untuk menyerang Lei Yi bersama-sama. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk merobek dinding ruang alam semesta dan melarikan diri. Junior, saya Patriark Tua Suku Guntur, dan juga keturunan Primogenitor Suku Guntur. Jika kamu berani membunuhku, Primogenitor pasti akan mengubahmu menjadi abu. Lei Zhongtong dan yang lainnya juga tidak akan mati. Setelah kehilangan kartu truf terbesarnya, mutiara darah, Lei Yi tidak bisa lagi bertahan melawan Ye Chen Feng dan serangan ganas lainnya. Saat lukanya semakin parah, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan Primogenitor Suku Guntur untuk menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Lei Yi, kamu sudah hidup begitu lama. Kenapa kau masih begitu naif? Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi pada saat ini? Ye Chen Feng tidak tergerak oleh ancaman Lei Yi. Dia memegang pedang suci Dragon Spin dan mengendalikan formasi pedang kosmos untuk menyerang dengan ganas, memaksa Lei Yi mundur selangkah demi selangkah. Dia dikirim terbang lagi dan lagi. Raja Petir, sudah lebih dari sehari dan mereka masih belum muncul. Haruskah kita melakukan sesuatu? Setelah menunggu lebih dari satu hari di tanah terlarang Suku Guntur, Lei Zidian menyadari bahwa Ye Chen Feng dan Lei Yi tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Sai, mari kita menunggu dengan sabar. Saya punya perasaan bahwa mereka akan memutuskan pemenangnya. Raja Petir Hitam menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba khawatir tentang keselamatan Ye Chen Feng. Lightning King, menurutmu siapa yang akan berhasil keluar hidup-hidup? Lei Zidian bertanya dengan suara rendah. Saya berharap Ye Chen Feng bisa menang, tapi saya lupa hal yang sangat penting, dan hal itu bisa mengubah hasilnya, kata Black Electric Voice dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Lei Zidian mengerutkan kening. Lei Yi adalah keturunan langsung dari garis keturunan primogenitas. Akankah primogenitor memberinya mutiara darah suci? Saat itu, primogenitor klan guntur mengandalkan mutiara darah suci untuk mengalahkan semua ahli sendirian. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya harta ini. Seperti dugaan Raja Petir Hitam, mutiara darah suci benar-benar ada di tangan Lei Yi. Jika Lei Yi benar-benar memiliki mutiara darah suci primogenitor, maka rencana kita akan berubah. Begitu Lei Yi membunuh Ye Chen Feng dan menghancurkan bukti itu, itu akan merepotkan. Selanjutnya, klan guntur saya akan benar-benar terpecah karena konflik ini. Agar klan guntur saya tidak terpecah, tumor ini, Lei Yi, harus dihilangkan. Namun, jika sesuatu terjadi pada Ye Chen Feng, saya tidak akan memiliki tatap muka kakak Dao Edik di masa depan. Dia menyesal tidak mengambil tindakan untuk menekan Lei Yi sebelum Ye Chen Feng mengungkapkan buktinya. Dia seharusnya tidak membiarkan Ye Chen Feng mengambil risiko untuk membunuh Lei Yi. Sama seperti Raja Petir Hitam, Lei Xi Dian, dengan cemas menunggu, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan alam semesta untuk menekan Lei Yi yang terluka parah, terus melemahkan serangannya. Saat ini, Ye Chen Feng memiliki kesempatan untuk membunuh Lei Yi dengan meminjam kekuatan semua orang. Namun, dia tidak membunuhnya dengan kejam. Sebaliknya, dia terus-menerus menyeperburuk luka Lei Yi. Junior, jangan berani-berani mempermalukan aku. Lei Yi, yang telah menggunakan semua kartu trufnya, tahu bahwa dia telah kalah. Namun, dia yang sombong tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melawan penindasan cermin semesta dan bertarung dengan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ini adalah pertempuran terakhir. Lei Yi, kekuatanmu tidak buruk. Aku tiba-tiba tidak ingin membunuhmu. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Lei Yi, Ye Chen Feng memiliki ide untuk mengendalikannya. Jika dia bisa mengendalikan Lei Yi, dia akan mendapatkan penolong yang menakutkan. Selain itu, Lei Yi adalah master rilem nirvana setengah langkah. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke alam nirvana. Begitu dia menerobos ke alam nirvana, kekuatan yang dia kendalikan akan menjadi lebih menakutkan. Junior, jangan berpikir untuk membuat aku mohon padamu. Lei Yi berkata dengan bangga, saya yakin kita akan segera dipersatukan kembali di neraka. Bajingan tua, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Binatang Dewa Chaos yang pemarah meraung. Dia mengangkat peti perunggu itu tinggi-tinggi dan menghancurkannya pada Lei Yi, yang berlumuran darah dan terluka parah. Peti mati itu menghancurkan Lei Yi dan membuatnya terbang. Suara patah tulang berasal dari lengannya yang digunakan untuk membela diri. Terus menyerang. Tinggalkan dia dengan satu nafas. Ye Chen Feng memandang Lei Yi, yang dikirim terbang oleh Chaos Divine Beast. Dia dan yang lainnya terus menyerangnya, melukai tubuhnya dengan parah dan merusak jiwanya. Menghadapi Ye Chen Feng dan serangan seperti badai lainnya, Lei Yi, yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, putus asa. Kesadarannya menjadi semakin kabur. Saat dia merasa bahwa situasinya tidak ada harapan dan ingin menghancurkan dirinya sendiri untuk melindungi martabat terakhirnya, hawa dingin yang menusuk tulang masuk ke dalam tubuhnya dan membekukan semua meridian di tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan jiwa di otak Ye Chen Feng membentuk mantra pingsan yang kuat dan dengan kejam meledak ke laut jiwa yang rapuh, menyebabkan pikirannya menjadi kosong untuk sesaat. Otak pemakan jiwa, kendalikan. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Ye Chen Feng mengeluarkan otak pemakan jiwa dan memasukkannya ke mulut Lei Yi. Dia ingin menggunakan otaknya untuk mengendalikan Lei Yi. Tubuh dan jiwanya rusak parah. Lei Yi tidak bisa menghentikan otak Sol Devorer untuk mengebor ke dalam tubuhnya. Ketika dia sadar kembali, otak Sol Devorer telah mengebor laut jiwa dan mengikis kesadaran jiwanya. Fiu, akhirnya aku berhasil. Merasakan bahwa otak pemakan jiwa telah berhasil mengendalikan pikiran Lei Yi, Ye Chen Feng menghela nafas lega dan tersenyum. Lei Yi, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Saya berjanji untuk membantu Anda menerobos ke alam surgawi nirvana dalam sepuluh tahun. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu sambil menatap Lei Yi, yang terbaring di tanah dalam keheningan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Iya. Dengan pikirannya dikendalikan oleh otak pemakan jiwa, Lei Yi tidak bisa menahan pikiran Ye Chen Feng sama sekali. Dia dengan patuh menurut. Beri aku manik darah itu. Lei Yi menyerah. Ye Chen Feng tidak menyerahkan Sein Bloodbed kepadanya. Sebagai gantinya, dia mengambil harta suci, Sein Bloodbed, yang sangat penting baginya. Baiklah, mulai sekarang, Anda bisa berkultivasi di alam semesta. Jika aku membutuhkanmu, aku akan mencarimu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dengan pikiran dan muncul di kediaman lama klan guntur yang tenang. Ye Chen Feng, dia benar-benar tertawa terakhir. Surga, bahkan Patriark Tua kalah darinya. Bencana besar Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Di mana Patriark Tua itu? Apakah dia benar-benar membunuhnya? Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul dalam kehampaan, kediaman lama Lei Klan yang menindas jatuh ke dalam kekacauan. Mata hampir semua orang terfokus pada Ye Chen Feng. Mereka ingin tahu apa yang dia lakukan pada Lei Yi. Tiba-tiba, dua tangan besar muncul di kehampaan dan meraih Ye Chen Feng dan Lei Zhongtong, yang terbebas dari beban berat, dan langsung membawa mereka pergi. Kediaman Lei Klan yang berisik menjadi sunyi. 1313 Pemandangannya sangat indah. Feng Chen, akhirnya kita bertemu. Raja Petir Hitam, yang mengenakan jubah hitam, memandang Ye Chen Feng, yang telah mengejutkannya berulang kali, dan berkata perlahan, Oh benar, haruskah aku memanggilmu Ye Chen Feng atau Feng Chen? Ye Chen Feng adalah nama asliku, dan Feng Chen adalah nama samaranku. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Kalau begitu aku akan memanggilmu Cheng Feng. Raja Petir Hitam berkata, Cheng Feng, kamu lebih luar biasa dari yang aku kira. Terima kasih telah membantu Klan Petir menyingkirkan dua tumor. Tanpa dua tumor ini, Klan Petir akan memiliki masa depan yang cerah. Senior, kamu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Oh benar, Cheng Feng, apakah Lei Yi sudah mati? Tanya Raja Petir Hitam. Tidak, aku tidak membunuh Lei Yi. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, dia tidak akan menyakiti Klan Petir. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang kamu lakukan pada Lei Yi? Mengetahui bahwa Lei Yi belum mati, Lei Zidian diam-diam merasa lega. Lei Yi telah setuju untuk mengikutiku, dan aku akan membawanya pergi dari wilayah Guntur. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Mustahil. Lei Zidian tahu betapa sombongnya Lei Yi. Dia tidak percaya bahwa Lei Yi rela tunduk pada Ye Chen Feng dan membantunya. Senior, ini adalah kebenaran. Ye Chen Feng memandangi wajah menawan Lei Zidian dan berkata dengan ringan, Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkan Lei Yi keluar dan memberitahumu secara pribadi. Cheng Feng, metodemu benar-benar mengejutkanku. Raja Petir Hitam berkata sambil menghela nafas, tapi ini adalah hasil terbaik untuk saat ini. Saya pikir bahkan jika leluhur tahu, dia tidak akan menyalahkan kita. Tatian, apakah aku begitu bertele-tele di matamu? Tiba-tiba, sebuah suara kuno terdengar di langit di atas area terlarang Klan Guntur. Batu umur panjang setinggi 2 meter yang berisi kekuatan hidup yang kuat muncul secara misterius. Tersegel di dalam Longevitis Tone ini adalah seorang lelaki tua kurus dengan kulit keriput dan penampilan yang mengelak. Anak Sulung Melihat kemunculan batu panjang umur yang tiba-tiba, Raja Petir Hitam, Lei Zidian, dan Lei Zhongtong, tiga tokoh penting dari Klan Petir, segera membungkuk kepada lelaki tua yang disegel di dalam batu panjang umur. Orang tua ini adalah leluhur generasi keempat dari Klan Guntur. Dia telah hidup selama lebih dari 100 ribu tahun dan telah lama berkultivasi hingga batas alam surgawi Nirvana. Namun, dia dilupakan oleh banyak orang, Lei Huang. Tatian, langkahmu ini sangat berani. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan kesalahan, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi Klan Lei? Lei Huang, yang tersegel di dalam Longevitis Tone, membuka sedikit kelopak matanya yang keriput dan berkata dengan suara kuno. Maaf membuatmu khawatir, namun, ini terkait dengan masa depan suku Guntur. Kita harus mengambil risiko ini. Jika kita tidak bisa menyingkirkan tumor ini, masa depan suku Guntur akan suram. Titik-petik dua, Raja Petir Hitam Lei Tatian membungkuk sedikit dan menjelaskan. Aku juga bertanggung jawab atas Klan Petir menjadi seperti ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa Lei Yi akan dibutakan oleh kekuatan dan berkolusi dengan musuh. Dia telah menjadi pendosa Klan Petir. Kalian mengkhawatirkan perasaanku dan tidak melakukannya. Tidak berani melakukan apapun padanya. Kalian hanya bisa meminta orang luar untuk melakukannya untukmu. Lei Huang berkata tanpa emosi. Matanya tertuju pada Ye Chen Feng seolah dia ingin melihat menembusnya. Merasakan tatapan Lei Huang, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa bahwa semua rahasianya telah diketahui. Dapat dikatakan bahwa Lei Huang adalah orang terkuat yang pernah ditemui Ye Chen Feng selain Luo Shen. Dia secara naluriah merasa tidak berdaya. Junior, biarkan Lei Yi keluar. Biarkan aku menemuinya. Lei Huang berkata dengan lembut. Itu senior. Ye Chen Feng tidak melanggar perintah Lei Huang. Dia memanggil Lei Yi, yang terluka parah dan sedang memulihkan diri di alam semesta. Leluhur. Melihat Lei Huang disegel di dalam longevitistone, hati Lei Yi bergetar. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud tiga kali kepada Lei Huang dengan hormat. Lei Yi, apakah kamu tahu dosa-dosamu? Lei Huang memandang Lei Yi dengan ekspresi rumit. Meskipun dia marah atas tindakan Lei Yi, dia adalah satu-satunya keturunan garis keturunannya. Dia adalah kerabat terdekatnya. Aku, aku tahu dosa-dosaku. Lei Yi menggigit bibirnya dan mengakui kesalahannya. Baiklah, kalau begitu aku menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi anggota klan petir. Kamu tidak boleh menyebut dirimu murid klan petir. Lei Huang berkata tanpa emosi. Leluhur, saya. Mendengar Lei Huang menendangnya keluar dari klan petir, hati Lei Yi bergetar. Dia ingin mengemis. Lei Yi, kamu tidak perlu memohon padaku. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Lei Huang memotongnya dan berkata, jika Tatian dan yang lainnya tidak peduli padaku, apakah kamu pikir kamu masih hidup dengan trik kecilmu? Kembalikan Saint Blood Pearl kepadaku dan pergi bersama mereka. Mutiara darah suci tidak bersamaku. Lei Yi melirik Ye Chen Feng dengan sudut matanya dan berkata dengan kepala menunduk. Junior, klan guntur berhutang budi padamu dan kami akan membayarmu. Namun, Saint Blood Pearl terlalu berharga. Maafkan aku karena tidak memberikannya padamu. Lei Huang kemudian menatap Ye Chen Feng. Senior, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ye Chen Feng tahu nilai Saint Blood Pearl dan tidak mau menyerahkannya. Dia berkata perlahan, saya akan membantu Anda meningkatkan umur Anda dan Anda akan memberi saya Saint Blood Pearl. Junior, meskipun kamu cukup mampu, tahukah kamu bahwa meningkatkan umurku sama sulitnya dengan naik ke surga? Meskipun Lei Huang telah disegel di dalam batu panjang umur dan terus dipelihara olehnya, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah berada di akhir masa hidupnya. Untuk meningkatkan umurnya, Lei Huang telah menggunakan banyak item spiritual kehidupan dan kekuatan hidupnya telah distimulasi secara ekstrim. Dia tidak bisa memperpanjang umurnya lagi. Leluhur, Chen Feng adalah juara ganda kompetisi alkimia Aola Surgawi dan guru suci termuda di dunia tengah. Mungkin dia benar-benar dapat meningkatkan umurmu. Mata Raja Petir Hitam berbinar dan berkata, Pertama di kompetisi alkimia Lei Huang, Lei Zhongtong, dan yang lainnya tahu betapa berharganya menjadi juara kompetisi alkimia Aola Surgawi. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng, yang begitu muda dan kuat, juga memiliki keterampilan alkimia yang tak terduga. Mereka belum pernah mendengar tentang kejeniusan seperti itu. Oke, jika kamu dapat meningkatkan umurku 100 tahun, aku akan meminjamkanmu Shane Blood Pearl selama 100 tahun. Jika kamu dapat meningkatkan umurku 1000 tahun, aku akan memberimu Shane Blood Pearl. Mata keruh Lei Huang berbinar saat dia menatap Ye Chen Feng yang luar biasa. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum berkata, Kamu benar. Oke, ini kesepakatan. Tapi aku masih kekurangan beberapa ramuan spiritual langit dan bumi dan aku membutuhkan klan petir untuk membantuku mengumpulkannya. Ye Chen Feng mengangguk. Cheng Feng, beri aku ramuan spiritual surga dan bumi yang kamu butuhkan dan aku akan membantumu mengumpulkannya. Raja Petir Hitam berkata dengan gembira. Terima kasih, Raja Petir Senior. Ye Chen Feng mengeluarkan selembar perkamen dari cermin semesta dan menulis 16 ramuan spiritual langit dan bumi yang langka dan berharga. Dia juga memberikan penawar racun Dongfang Bukong kepada Raja Petir Hitam. Cheng Feng, tetap di sini dan berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Serahkan sisanya padaku. Raja Petir Hitam menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan berkata, Terima kasih, Senior, kata Ye Chen Feng. Lei dan Lei Chen dari Thunder Klan telah tersingkir. Sikap Lei Huang juga sangat jelas. Lei Zhongtong tidak lagi khawatir. Dia menunjukkan metodenya yang pantang menyerah dan mengatur ulang Klan Guntur. Dalam waktu singkat, Klan Guntur mengalami perubahan besar. Banyak kambing hitam dimusnahkan tanpa ampun oleh Lei Zhongtong. Meskipun Lei Zhongtong telah memblokir berita, perubahan Klan Guntur, Ye Chen Feng membunuh Lei Chen di depan umum, dan nasib Lei Yi tidak diketahui, masih menyebar ke telinga pasukan utama wilayah Guntur, menyebabkan kegemparan besar. Ye Chen Feng yang ganas dikenal oleh banyak orang di wilayah Guntur. Dia bahkan dipuja sebagai pemimpin dari tiga binatang buas. Dia ditentukan oleh kekuatan utama wilayah Guntur untuk menjadi seseorang yang sama sekali tidak dapat mereka provokasi. 1314. Angin musim gugur berdesir, dan tanah terlarang Klan Petir terasa damai. Chen Feng, saya telah membawa semua barang spiritual yang Anda butuhkan. Ye Chen Feng duduk bersila di gunung yang indah di tanah terlarang Klan Guntur, menyerap energi spiritual yang kaya di udara untuk berkultivasi. Raja Petir Hitam berjubah hitam berjalan mendekat dan memberi Ye Chen Feng 16 benda spiritual yang dia butuhkan, serta tungku alkimia artefak semi-sane. Melihat 16 benda spiritual di tangannya, Ye Chen Feng menyadari bahwa benda-benda spiritual ini sangat tua dan berkualitas tinggi. Nilai masing-masing tak terukur. Cheng Feng, Anda benar-benar memiliki cara untuk meningkatkan umur primogenitor. Raja Petir Hitam bertanya dengan penuh semangat. Arti penting Lei Huang bagi Klan Petir terlalu besar. Alasan mengapa tiga kerajaan ilahi tidak berani memperluas jangkauan mereka ke Tandar Dominion adalah karena Lei Huang. Jika Ye Chen Feng dapat meningkatkan umur Lei Huang selama seribu tahun, dan dengan memelihara batu panjang umur, Lei Huang dapat menjaga Klan Petir selama bertahun-tahun. Dengan bakat Lei Zhong Tong, sangat mungkin dia bisa menerobos ke alam nirvana sementara Lei Huang terkagum-kagum. Pada saat itu, Klan Guntur akan sangat kuat dan terus mengintimidasi tiga kerajaan ilahi, mencegah mereka memperluas jangkauan mereka ke Dominion Guntur. Jika saya ingin meningkatkan umur Tandar Primogenitor, saya perlu memperbaiki ramuan kehidupan tingkat Sain, tetapi saya tidak sepenuhnya percaya diri. Kata Ye Chen Feng. Ketika otak pemakan dewa melahap jiwa mirror Moon Primogenitor dan membelahnya, itu membentuk pecahan jiwa kecil. Fragmen jiwa ini adalah resep untuk memurnikan ramuan kehidupan tingkat Sain. Karena resep ramuan inilah Ye Chen Feng berani membuat kesepakatan dengan Lei Huang. Cheng Feng, Aku mengandalkanmu, mengetahui bahwa Ye Chen Feng ingin menyempurnakan ramuan tingkat Sain, mata Raja Petir Hitam berbinar. Ye Chen Feng memasukkan 16 ramuan spiritual ke dalam cermin semesta dan duduk bersila di gunung selama lebih dari 2 jam untuk mengatur pernafasannya. Dia mulai membiasakan diri dengan tungku alkimia harta karun Sain yang dipinjamkan oleh Raja Petir Hitam kepadanya. Setelah membiasakan diri dengan kuali, dia segera mengendalikan pecahan peta kuno untuk menyegel ruang di sekitarnya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 buah kehidupan, 2 tetes cairan kehidupan, dan 16 benda roh yang berharga dari langit dan bumi dan melemparkan semuanya ke dalam kuali. Fiu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memuntahkan api suci pembakaran surga, menyalakan tungku alkimia. Menurut urutan alkimia, ia mulai memurnikan buah roh kehidupan dan bahan spiritual langit dan bumi lainnya, menghilangkan kotoran. Meskipun tidak banyak bahan spiritual langit dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan life Sein Pil, kesulitan untuk memurnikannya sangat tinggi. Itu perlu untuk memastikan bahwa kehidupan dan spiritualitas dari setiap material spiritual surga dan bumi tidak bocor sedikitpun. Hanya dengan begitu dimungkinkan untuk memperbaiki Sein Pil. Sementara Ye Chen Feng berkonsentrasi pada meramu Pil, jiwa Lei Huang dan Lei Zidian datang dan mengamati Ye Chen Feng. Bahkan Lei Zhong Tong, yang sangat sibuk, kadang-kadang berkunjung. Segera, 6 hari telah berlalu. Hu, aku akhirnya memurnikan semua material spiritual langit dan bumi. Pemurnian sempurna, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas lega. Dia menelan setegup kecil cairan pengembalian jiwa dan mulai menggunakan spiritual bed of life untuk memadatkan Sein Pil Paterens, memurnikan cairan roh yang perlahan mengembun ditungku. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, 20 hari telah berlalu. Ketika Ye Chen Feng telah memurnikan Pil tanpa lelah selama hampir sebulan, langit di atas lahan terlarang klan petir tiba-tiba tertutup oleh awan gelap. Sejumlah besar awan gelap berkumpul dari segala arah, menutupi trik matahari dan menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Awan kesengsaraan, Chen Feng akan menyempurnakan Sein Pil. Melihat awan kesusahan yang tiba-tiba muncul di langit, Raja Petir Hitam, Lei Zidian, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Hanya penampilan Sein Pil yang akan menarik Pil Tribulation. Luar biasa, saya tidak berharap dunia tengah melahirkan bakat yang begitu menakjubkan, puji Lei Zidian. Bahkan Lei Huang, yang sedang tidur di Lifestone, dibangunkan oleh Sein Pil Tribulation. Dia membelah tanah dan muncul di samping Raja Petir Hitam, melihat keawan kesusahan yang menebal dengan tatapan yang dalam. Ledakan, 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 badai yang menghancurkan bumi terdengar saat Sein Pil Tribulation setebal ember air turun. Itu membawa kekuatan destruktif yang mengerikan saat membombardir dua pil kehidupan embryonik ditungku, ingin menghancurkannya. Empat Diagram Dao Besar, Ruang Terlarang Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan keempat Diagram Dao muncul di sekujur tubuhnya. Mereka membatasi ruang dan dengan paksa melemahkan kekuatan Sein Pil Tribulation. Namun, kekuatan Sein Pil Tribulation terlalu menakutkan. Empat Diagram Dao Ye Chen Feng tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat bahwa ruang di sekitar empat Diagram Dao akan ditembus, Ye Chen Feng memanggil formasi pedang kian kun dan mengendalikan 81 pedang kian kun untuk menghadapi kesengsaraan pil suci, terus melemahkan kekuatan kesengsaraan pil suci. Di bawah perhitungan yang tepat dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, memandu kesengsaraan pil ilahi, yang kekuatannya terus melemah, ke dalam tungku alkimia. Dia menggunakan Divine Pil Tribulation untuk membaptis dua life pills. Pil obat kehidupan kelas inti ilahi. Sepertinya lelaki tua ini akan bisa hidup beberapa tahun lagi. Mata keruh Lei Huang menyala ketika dia melihat Ye Chen Feng menahan kesengsaraan inti ilahi sendirian. Suaranya dalam dan bergema. Leluhur, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia dapat memperbaiki Saint Pil? Lei Zidian, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, tahu betapa sulitnya menyempurnakan Saint Pil. Bahkan Master Saga terbaik di dunia tengah tidak memiliki peluang tinggi untuk menyempurnakan Saint Pil. Hem, menilai dari wajahnya, dia seharusnya masih memiliki banyak energi tersisa. Teknik pemurniannya juga langka di dunia. Saya yakin dia pasti bisa memperbaiki Saint Pil, puji Lei Huang. Tatian, dari mana Ye Chen Feng ini berasal? Dari kekuatan mana dia berasal? Lei Huang bertanya. Latar belakang Cheng Feng sangat misterius. Kami tidak tahu dari mana asalnya, tetapi kami dapat yakin bahwa dia bukan dari tiga kerajaan ilahi, kata Raja Petir Hitam. Untung dia bukan dari tiga kerajaan ilahi. Raja Petir Hitam mengangguk. Ye Chen Feng memadatkan empat diagram dao dan mengendalikan formasi pedang kian kun untuk bertahan selama lebih dari dua jam. Kesengsaraan Saint Pil pertama menghilang. Pada saat ini, Tribulation Cloud yang menutupi beberapa mil mulai berputar. Itu dengan cepat menggunakan kekuatan Tribulation Cloud dan membentuk Saint Pil Tribulation yang bahkan lebih menakutkan. Itu merobek kekosongan dan membombardir Ye Chen Feng. Void Mirror dan Sol Falling Bell memblokirnya. Merasakan kekuatan Saint Pil Tribulation terakhir, Ye Chen Feng mengabaikan konsumsi jiwanya dan mengendalikan dua kuasa secret treasures untuk menghadapinya. Ledakan, 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 dua harta karun suci ditelan oleh Saint Pil Tribulation setelah lebih dari sepuluh nafas. Kayu Dewa Kekacauan Melihat Saint Pil Tribulation yang menakutkan membombardir tubuhnya, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood lagi untuk menolak pembaptisan Saint Pil Tribulation. Di bawah perlindungan Chaos Divine Wood, kekuatan Saint Pil Tribulation menurun dengan cepat. Ye Chen Feng berhasil mengurangi kekuatan Saint Pil Tribulation menjadi 20% di bawah perlindungan 4 Diagram Dao. Dia membimbing Saint Pil Tribulation ke dalam tungku alkimia dan menyempurnakan dua life Saint Pils di tingkat terdalam. Cairan Pengembalian Jiwa, Air Rahasia Surgawi, Fius Ketika Ye Chen Feng melawan Saint Pil Tribulation dengan seluruh kekuatannya, kekuatan jiwa dan kekuatan jiwanya menurun dengan cepat. Untungnya, dia memiliki banyak item pemulihan dan pulih dengan cepat. Perlahan, satu hari berlalu. Awan kesengsaraan yang menyelimuti area terlarang Klan Guntur menjadi semakin tipis, dan energi yang dikandungnya menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, Ye Chen Feng meminum sebotol air Rahasia Surgawi dan cairan pengembalian jiwa dan selamat dari kesengsaraan Pil Sein yang menakutkan. Pil terbentuk Ye Chen Feng, yang penuh dengan luka, mengambil nafas dalam-dalam dan membentuk dua pola Sein Pil terakhir. Akhirnya, setelah hampir sebulan memurnikan Pil, dia memadatkan dua Life Sein Pils dengan nilai yang tak terukur. 1315 Kesuksesan Saat kesengsaraan Pil Suci menghilang, Raja Petir Hitam segera datang ke sisi Ye Chen Feng. Dia menatap wajahnya yang pucat dan bertanya dengan gugup. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan membanting tangannya ke tungku alkimia yang panas. Dua Pil Kehidupan Suci berwarna merah darah yang mengandung kekuatan hidup yang kuat terbang keluar dari tutupnya dan ke tangan Ye Chen Feng. Dua Pil Kehidupan Suci Mata Raja Petir Hitam melebar saat dia melihat dua Pil Kehidupan Suci yang tergeletak di telapak tangan Ye Chen Feng. Pandangannya terhadap Ye Chen Feng terus berubah. Dia tidak menyangka keterampilan alkimia Ye Chen Feng meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak hanya memurnikan dua Pil Kehidupan Suci pada saat yang sama, tetapi kualitas setiap Pil Kehidupan Suci juga telah mencapai dua pola. Ye Chen Feng, kamu benar-benar telah membuka mata saya. Saya telah hidup lebih dari seratus ribu tahun, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seorang jenius seperti Anda. Batu panjang umur yang melilit Lei Huang perlahan terbuka. Lei Huang, yang semuanya tinggal kulit dan tulang, berjalan keluar dari batu panjang umur dan berkata dengan suara kuno. Dia mengambil langkah maju, dan dao agung beresonansi. Sejumlah besar pola dao misterius muncul di bawah kakinya. Meski tidak ada fluktuasi aura pada tubuhnya yang kurus, dia memberikan perasaan gunung yang tak tergoyahkan. Senior, meskipun potensi hidup tubuhmu telah habis, masih ada harapan bahwa Pil Kehidupan Suci yang melampaui batas dunia tengah dapat meningkatkan umurmu. Kedua Pil Kehidupan Suci ini untukmu. Mari kita lihat seberapa banyak mereka dapat meningkatkan umur Anda. Ye Chen Feng memberikan dua Pil Kehidupan Suci yang baru saja dia sempurnakan ke Lei Huang. Terima kasih banyak. Lei Huang mengulurkan tangannya yang layu untuk menerima Pil Kehidupan Suci dari Ye Chen Feng. Dia segera melemparkan salah satu Pil Kehidupan Suci ke mulutnya dan diam-diam mengedarkan seni Suci Klan Guntur untuk menyempurnakannya. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Lei Huang membuka matanya. Mata tua keruhnya berkilat karena kegembiraan. Leluhur, berapa banyak umur yang Anda tingkatkan? Raja Petir Hitam dan Lei Zidian sama-sama memandang Lei Huang yang bersemangat dan bertanya dengan penuh harap. Perkiraan konservatif adalah bahwa Pil Suci kehidupan yang disempurnakan oleh Little Friend Chen Feng meningkatkan umur saya lebih dari 1.300 tahun, kata Lei Huang, menekan kegembiraan di hatinya. Dia bahkan mengubah cara dia berbicara kepada Ye Chen Feng. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun dan telah melihat semuanya, dia masih mengkhawatirkan Klan Petir. Apalagi dia juga punya ambisi. Dia ingin menerobos belenggu dunia saat dia masih hidup dan menerobos ke dunia yang sama sekali baru. Dapat dikatakan bahwa dua Life Saint Pils yang telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng sangat penting baginya. Mereka telah membangkitkan semangat juangnya dan membuatnya melihat secerca harapan. Senior, apakah Anda tahu tentang Saint Bloodbeth? Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Aku akan memberimu Saint Bloodbeth. Aku percaya itu akan lebih berguna di tanganmu, kata Lei Huang. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan dua Life Saint Pils tepatnya untuk Saint Bloodbeth. Dengan Saint Bloodbeth, dia bisa membunuh pusat kekuatan Nirvana sendirian. Saat kekuatannya meningkat, Saint Bloodbeth akan semakin berguna baginya. Dia sedang bersiap untuk menemukan kesempatan untuk memurnikan manik darah suci menjadi titik akupunturnya. Leluhur, kebaikan Cheng Feng kepada Klan Petir saya terlalu besar. Bisakah Anda membiarkan dia pergi ke gudang harta karun Klan Petir saya dan memilih tiga harta? Tanya Raja Petir Hitam, menyerang saat setrika masih panas. Tentu saja, teman kecil Cheng Feng adalah dermawan tander klan saya. Saya pasti akan membalas kebaikan ini. Lei Huang mengangguk. Terima kasih banyak, Senior, kata Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Teman kecil, Lei Yi adalah penerus garis keturunanku. Tolong beri aku wajah dan perlakukan dia dengan baik. Lei Huang mentransmisikan suaranya sebelum dia tertidur. Jangan khawatir, Senior. Aku berjanji akan membiarkan dia menerobos ke alam surgawi Nirvana seumur hidupnya. Ye Chen Feng mengangguk. Terima kasih. Lei Huang mengungkapkan senyum langka. Setelah mengucapkan terima kasih dengan lembut, dia meminum Lifesain pil kedua dan kembali ke Lifestone yang besar. Dia menyegel kembali Lifestone dan kembali ke sumber spirit vein untuk tertidur. Cheng Feng, ayo pergi. Aku akan membawamu ke gudang harta karun Klan Guntur. Koleksi jutaan tahun Klan Gunturku ada di sana. Ada banyak harta yang punah di sana. Saat dia berbicara, Raja Petir Hitam membawa Ye Chen Feng menjauh dari gunung yang telah rusak para oleh kesengsaraan pil ilahi. Mereka tiba di gunung belakang Klan Guntur dan melewati lapisan batasan. Mereka tiba di istana penyimpan harta karun yang terletak di tengah gunung dan disegel dengan batasan yang kuat. Tatian, kamu kembali. Merasakan aura Raja Petir Hitam, seorang lelaki tua berjubah abu-abu gelap dengan wajah penuh kerutan membuka matanya. Dia telah menjaga treasure vault selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya sedikit serak. Seorang ahli. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, pupil mata Ye Chen Feng menyusut. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya lelaki tua ini. Seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan pohon pinus kuno di belakangnya. Tanpa melihat dengan mata telanjang, seseorang tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Dan di tubuhnya, Ye Chen Feng bisa merasakan kekuatan mengerikan yang mirip dengan Le Yi. Aku baru saja kembali belum lama ini. Aku akan datang dan minum bersamamu di lain hari. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang seumuran dengannya, Raja Petir Hitam mengungkapkan senyum tipis. Hanya beberapa orang dari generasinya yang masih hidup. Bagus. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Senyum kaku muncul di wajahnya yang tanpa emosi saat dia menatap Ye Chen Feng, yang berada di samping Raja Petir Hitam. Leluhur baru saja mengirimiku pesan. Kamu bisa masuk. Ingat? Aturan klan menyatakan bahwa dia hanya bisa tinggal di gudang harta karun selama dua jam dan memilih tiga harta karun. Jangan khawatir. Aku tidak akan melanggar aturan klan. Aku akan membawanya masuk. Kata Raja Petir Hitam. Membuka. Pria tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan cakram susunan heksagonal dan menyematkannya di sebuah batu kuno. Dia membentuk lusinan segel tangan yang rumit dan membuka batasan yang menutupi gudang harta karun. Ayo pergi, Cheng Feng. Raja Petir Hitam mengangguk pada pria tua berjubah abu-abu itu. Dia memimpin Ye Chen Feng menaiki tangga batu yang telah mengalami perubahan hidup. Mereka sampai di pintu gudang harta karun setinggi 10 meter dan berat. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Senjata, ramuan, metode rahasia, bahan spiritual, barang lain-lain. Berjalan ke istana harta karun, Ye Chen Feng melihat ada lima kamar batu independen di istana harta karun. Setiap ruangan batu memiliki tulisan segel kuno yang memancarkan cahaya kuning redup. Cheng Feng, gudang harta karun klan Petir dibagi menjadi lima kategori. Apapun yang Anda inginkan, Anda dapat langsung menuju ke gudang harta karun yang sesuai. Tapi harta di gudang harta semuanya dibatasi. Semakin berharga harta itu, semakin kuat batasannya. Raja Petir Hitam memperkenalkan, Oke, kamu punya waktu dua jam untuk memilih. Ingatlah untuk tidak melebihi batas waktu. Aku akan menunggumu di sini. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Matanya yang tajam melirik ke lima kamar batu independen. Karena dia mengetahui dari Raja Petir Hitam bahwa klan Petir tidak memiliki ganoderma darah Phoenix, dia berpikir sejenak dan berjalan ke ruang batu lain-lain. Ye Chen Feng dengan cepat melirik deretan harta yang mempesona di ruang batu. Dia menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menutupi seluruh ruangan batu, merasakan harta paling berharga di ruangan batu. Segera, Ye Chen Feng mengunci targetnya. Dengan kekuatan serangan yang kuat dari jiwa pedang perunggu, dia mematakan tiga batasan dan memperoleh batu gudang harta karun yang tingginya setengah dari seseorang, kristal surga kelas atas seukuran telur angsa, dan manik transmisi yang bisa teleportasi orang ribuan mil jauhnya. Dalam waktu kurang dari satu jam, Ye Chen Feng selesai memilih harta karun itu. Dia tidak tinggal lama di ruang batu lain-lain dan pergi. Raja Petir Hitam bertanya dengan heran bahwa dia selesai memilih begitu cepat. Biasanya, ketika seseorang memasuki ruang harta karun, mereka pasti akan memilih dengan hati-hati. Mereka tidak akan seperti Ye Chen Feng, keluar begitu cepat. Yah, aku sudah memilih tiga harta karun. Senior, ayo kita keluar. Meskipun tiga harta yang dipilih Ye Chen Feng bukanlah harta yang paling berharga di gudang harta karun klan guntur, mereka sangat penting baginya. Oke, ayo kita keluar. Setelah memilih harta, tidak ada jalan untuk kembali. Ditambah lagi, Raja Petir Hitam merasa bahwa Ye Chen Feng bukan orang yang sembrono, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan membawanya keluar dari gudang harta karun. 1316 Senior, bolehkah saya tahu dari mana batu tersembunyi itu berasal? Ye Chen Feng sangat tertarik dengan batu tersembunyi yang unik di wilayah guntur. Dia ingin menemukan sumbernya dan menjelajahinya. Awalnya, ada banyak tambang batu tersembunyi di wilayah petir. Namun, karena eksploitasi berlebihan, tambang batu tersembunyi di wilayah petir telah lama punah. Sekarang, mereka hanya bisa ditemukan di reruntuhan kematian. Misalnya, batu tersembunyi yang baru saja Anda peroleh diperoleh dari Raja Petir Hitam Dao di reruntuhan kematian. Reruntuhan Senior Reruntuhan Mati Di mana reruntuhan mati? Saya ingin melihat Ye Chen Feng. Reruntuhan mati bukanlah tempat biasa. Reruntuhan mati dikenal sebagai tempat paling berbahaya di wilayah guntur. Ini sangat berbahaya dengan batasan berlapis. Itu menyembunyikan bahaya dan peluang besar. Bahkan saya tidak berani memasuki pusat reruntuhan mati. Kata Raja Petir Hitam. Senior, ada eksistensi yang dapat mengancam Nirvana Heavenly Realm di tengah reruntuhan mati. Ye Chen Feng terkejut. Kecepatan Raja Petir Hitam tidak tertandingi. Bahkan di antara Master Alam Surgawi Nirvana, hanya ada beberapa yang bisa mengungguli dia dalam kecepatan. N. Legenda mengatakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan yang ditekan di dalam reruntuhan kematian. Oleh karena itu, pembatasan di dalam reruntuhan kematian sangat menakutkan. Itu karena begitu keberadaan itu lolos, itu bisa menghancurkan seluruh wilayah petir. Raja Petir Hitam Dunia tengah menganggup dan mengungkapkan rahasia mengejutkan kepada Ye Chen Feng. Senior, apakah rumor itu benar? Ye Chen Feng mengangkat alisnya saat gelombang besar melonjak di hatinya. Saya tidak tahu apakah transmisi suara itu benar atau tidak, tetapi memang ada batasan yang kuat di pusat reruntuhan mati. Saya mengambil risiko untuk masuk, tetapi alam saya ditekan ke alam Raja Binatang terbalik. Saya sangat takut sehingga saya tidak berani masuk. Raja Petir Hitam berkata, itulah mengapa saya tidak menyarankan Anda untuk memasuki reruntuhan mati. Senior, jangan khawatir, saya hanya akan berjalan di sekitar pinggiran reruntuhan mati. Saya tidak akan mengambil risiko untuk memasuki pusat reruntuhan mati. Meskipun reruntuhan mati sangat berbahaya, Ye Chen Feng tetap memutuskan untuk pergi. Dia ingin menjelajahi tempat paling berbahaya di wilayah Guntur dan menemukan beberapa batu tersembunyi yang belum digali. Apakah Anda ingin saya pergi dengan Anda? Raja Petir Hitam mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng. Dia merenung dan berkata, Qianbei, saat ini klan Guntur sedang dalam masa paling kacau, sebaiknya tetap di klan Guntur untuk berjaga-jaga. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, reruntuhan kematian, aku bisa pergi sendiri. Baiklah, maka Anda harus berhati-hati. Memikirkan kekuatan dan latar belakang Ye Chen Feng, Black Thunder King sedikit lega. Cheng Feng, saya tidak dapat membalas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan kepada klan Guntur saya. Di masa depan, jika Anda mengalami kesulitan, Anda harus memberitahu saya. Bahkan jika aku harus mendaki gunungan pedang atau terjun ke dalam lautan api, aku tidak akan ragu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Momong-mongong, senior, bagaimana kabar Yu Yan? Yu Yan sangat baik, dia telah berkultivasi dengan Broter Dao Edik. Jika Anda melihatnya lagi, kekuatannya pasti akan mengejutkan Anda. Raja Petir Hitam memberitahu Ye Chen Feng tentang situasi Jiao Yu Yan. Itu bagus, maka saya bisa yakin. Ye Chen Feng pergi dan berkata, Kianbei, masalah klan Lei sudah selesai, aku siap untuk pergi. Baiklah, aku tidak akan menahanmu. Anda harus berhati-hati di dunia tengah. Jika ada bahaya, Anda harus ingat untuk memberitahu saya. Tidak peduli seberapa jauh itu, saya akan menjadi yang pertama tiba. Raja Petir Hitam menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Petir Hitam, Ye Chen Feng meninggalkan area terlarang klan Guntur. Saat dia hendak meninggalkan rumah tua klan petir, suara wanita yang terdengar merdu masuk ke telinganya. Tuan Mudaye, apakah Anda siap untuk pergi? Lei Zixin, yang mengenakan gaun merah panjang dan tampak seperti bunga mawar yang mekar, tiba-tiba muncul. Di belakangnya ada Duan Chang, Lei Zifan, dan Lei Ye Ching yang sama cantiknya. Yah, masalah Lei klan sudah selesai, sekarang waktunya untuk pergi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Tuan Mudaye, jika Anda tidak memiliki masalah yang mendesak, mengapa Anda tidak tinggal di kota Guntur Suci untuk sementara waktu. Biarkan kami menjadi tuan rumah dan terima kasih atas kebaikan Anda yang besar kepada klan Guntur kami. Lei Zixin mendesaknya untuk tetap tinggal. Maaf, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika ada kesempatan, aku akan datang lagi ke Holy Thunder City. Ye Chen Feng memandangi wajah cantik Lei Zixin dan dengan bijaksana menolak. Kamu Chen Feng, kemana kamu berencana pergi? Duan Chang yang menawan bertanya dengan lembut sambil memutar-mutar sehelai rambut dengan jari-jarinya. Itu rahasia. Ye Chen Feng samar-samar menebak hubungannya dengan Lei Zongtong dari cara Lei Sifan memanggilnya. Dia tidak ingin memiliki hubungan yang terlalu dalam dengannya, jadi dia menjawab dengan samar. Kenapa kakak tidak menemanimu? Kakak sangat tertarik padamu sekarang. Duan Chang mengungkapkan senyum menawan dan berkata dengan menggoda. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu. Semakin tidak mau kamu, semakin aku ingin menemanimu. Saat dia berbicara, Duan Chang yang berani dan tidak terkendali berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Dia mengambil inisiatif untuk memegang lengannya dan meletakkannya di atas kelembutannya yang menggerahkan, membuat Ye Chen Feng merasa tidak nyaman. Berhenti main-main, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Ye Chen Feng segera menarik tangannya dari pelukan menggerahkan Duan Chang. Di tengah tawa menawan Duan Chang, dia dengan cepat pergi dengan langkah pedangnya. Setelah meninggalkan Saint Thunder City, Ye Chen Feng memanggil perahu rohnya dan terbang menuju reruntuhan kematian sesuai dengan peta yang diberikan Raja Petir Hitam kepadanya. Dalam perjalanan kereruntuhan kematian, Ye Chen Feng, yang telah pulih dari luka-lukanya, mengeluarkan tiga harta yang dia peroleh dari gudang harta karun klan petir. Dengan 10.000 milis teleportation stone, bahkan ahli alam nirvana tidak akan bisa membunuhku. Alasan mengapa Ye Chen Feng memilih 10.000 milis teleportation stone adalah untuk mempersiapkan lamaran pernikahan di Octahed Kingdom. Dia merasa lamaran pernikahan di Octahed Kingdom tidak akan damai, jadi dia harus membuat persiapan yang matang. Dia tidak tahu apakah boneka pedang akan mampu melampaui belenggu alam dan memiliki kekuatan alam nirvana setelah menyatu dengan kristal surga bermutu tinggi ini. Ye Chen Feng menyatukan heaven kristal bermutu tinggi, yang seukuran telur angsa, ke dalam tubuh swat pupet. Dia bisa merasakan kekuatan swat pupet terus meningkat. Dalam sekejap mata, kekuatan boneka pedang telah melampaui batas alam nirvana dan memiliki kekuatan tahap awal alam nirvana. Seperti yang saya harapkan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas saat dia merasakan kekuatan kehancuran yang terpancar dari tubuh boneka pedang. Namun, karena hanya ada satu heaven kristal bermutu tinggi di dalam tubuh boneka pedang, boneka pedang tidak akan dapat melepaskan kekuatan alam nirvana untuk jangkau waktu yang lama. Setelah menjaga boneka pedang kembali ke tubuhnya, Ye Chen Feng mengeluarkan batu tersembunyi, yang tingginya setengah dari manusia dan telah menyebabkan otak pemakan dewa menjadi gelisah. Dia memegang pedang suci tulang belakang naga dan dengan paksa membuka cangkang batu keras dari batu tersembunyi. Karena batu tersembunyi terlalu besar, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan seratus juta kilogram dan menghabiskan banyak upaya sebelum dia bisa membuka batu tersembunyi sedikit demi sedikit. Di bagian terdalam dari batu itu, dia menemukan setetes darah merah tua. Darah Dewa dan Iblis Melihat darah yang terkandung dalam batu tersembunyi, hati Ye Chen Feng kacau balau. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah setetes darah Tuhan dan Iblis yang berharga. Bagaimana mungkin ada darah Tuhan dan Iblis di batu tersembunyi? Mungkinkah reruntuhan mati menekan Dewa dan Iblis? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan menebak dengan berani. Aku ingin tahu apakah aku bisa menembus ke level 6 Bis Emperor setelah memurnikan setetes darah Dewa dan Iblis ini dan pil suci satu tanda. Setelah pertempuran dengan Lei Yi, Ye Chen Feng sangat merasakan kekurangan kekuatannya. Dia sangat ingin meningkatkan wilayah dan kekuatan tempurnya. Mari kita cari tempat untuk memurnikan darah Dewa dan Iblis terlebih dahulu sebelum pergi ke reruntuhan mati. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng menyegel darah Dewa dan Iblis dan melepaskan jiwanya yang kuat untuk menutupi sekelilingnya. Dia menemukan pegunungan yang membentang ratusan mil. Dia menjaga perahu spiritual yang melaju dengan kecepatan tinggi dan terbang ke kedalaman pegunungan. Dia menemukan lembah yang tenang dan bersiap untuk memurnikan darah Dewa dan Iblis untuk menerobos ke kaisar binatang level 6. 1317 Awan berkabut dan kabut melayang di udara Ye Chen Feng duduk bersilah di lembah dan bermeditasi selama setengah hari. Setelah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya, dia mengeluarkan Sein Pil terakhir yang tersisa dan menelannya. Ledakan Sein Pil meleleh dan segera melepaskan energi obat yang agung di tubuh Ye Chen Feng, menyatu dengan meridian dan organ internal Ye Chen Feng. Setelah mencapai tubuh astral tahap 2, ketahanan fisik Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia mampu menahan energi obat yang dikeluarkan oleh Sein Pil. Dia dengan cepat mengedarkan Sol Devoring Art untuk menyempurnakannya dan meningkatkan kekuatannya. Di bawah makanan dari eliksir suci, kekuatan Ye Chen Feng perlahan meningkat. Namun, fondasinya terlalu dalam. Dia sebanding dengan seorang kultifator Nirvana Rilem. Satu eliksir suci tidak cukup baginya untuk mencapai batas kaisar binatang level 5. Pil Ungu, Buah Jade, Flower Plume Heavenly Grass Setelah sepenuhnya memurnikan energi obat dari Sein Pil, Ye Chen Feng menelan keanehan alami yang dia prolet dari membunuh Jing Khan dan yang lainnya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan meningkatkan kekuatannya. Sangat cepat, sebulan telah berlalu. Setelah sebulan menyempurnakan dan mengolah, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai level 5 Combat Beast Emperor. Setelah mengkonsumsi dua pil kuasi Sein Patah Yuan ini, saya seharusnya bisa menembus ke puncak kaisar binatang tempur level 5. Ye Chen Feng mengeluarkan dua pil kuasa Sein yang paling berharga yang dia prolet dari membunuh para ahli dari sekte bulan cermin dan menelan semuanya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan meningkatkan kekuatannya. Resistensi energi obat, tubuh saya sebenarnya telah mengembangkan resistensi energi obat. Ketika Ye Chen Feng mengedarkan Sol Devouring Art untuk menyempurnakan dua kuasa Sein Pils, dia menemukan bahwa kekuatannya telah mandek. Dia sedikit mengernyit dan mengeluarkan sebotol susu spiritual berusia 10 ribu tahun yang sangat berharga. Dia meneguk banyak dan menggunakan spiritualitas alami dari susu spiritual 10 ribu tahun untuk membersihkan tubuhnya dan mengurangi resistensi energi obat dari tubuhnya. Akhirnya, Ye Chen Feng meminum lebih dari 20 kilogram susu spiritual berusia 10 ribu tahun dan memurnikan hampir setengah dari energi obat dari dua pil kuasa Sein. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke puncak level 5 Combat Beast Emperor. Ketika waktunya tepat, Ye Chen Feng mengeluarkan darah Dewa Iblis yang sangat berharga, membuka segelnya, dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Iblis ilahi adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Energi yang terkandung dalam esensi darah mereka sangat besar, melebihi pil suci kelas rendah biasa. Tapi ketika darah Vingot mengalir melalui tubuh Ye Chen Feng, aura Iblis yang kuat diam-diam muncul. Sedikit demi sedikit, itu meresap ke dalam organ dan jiwanya. Sifat Iblis Merasakan bahwa darah Dewa Iblis berusaha mengambil alih tubuh dan kesadarannya, Ye Chen Feng mengendalikan otak komakan dewa dan kayu ilahi yang kacau tanpa ragu-ragu. Dia menekan lautan jiwa dan tubuh fisiknya, melahap darah Dewa Iblis. Dia terus memurnikan darah Dewa Iblis, meningkatkan tingkat darah Dewa Iblisnya dan menerobos kerana kaisar binatang level 6. Saat Ye Chen Feng terus menyempurnakan darah Dewa Iblis, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Saat dia menerobos kemacetan wilayahnya, awan kesengsaraan yang bergulung muncul dan menutupi langit. Seluruh dunia menjadi gelap. Saat Ye Chen Feng sedang memurnikan darah Dewa Iblis dan menarik hukuman surgawi yang menakutkan, tiga burung spiritual dengan ekor panjang dan lebar sayap lebih dari 8 meter terbang di atas pegunungan. Mereka memancarkan cahaya spiritual yang redup. Mereka perlahan mendekati area di mana Ye Chen Feng sedang mengalami kesengsaraannya. His his his. Tiga burung spiritual merasakan aura hukuman surgawi. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka menjadi gelisah. Mereka terus mendesis, tidak berani mendekat. Apa yang telah terjadi? Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Di atas burung spiritual, seorang gadis berkulit putih yang mengenakan gaun warna-warni memandangi langit yang gelap dan awan kesusahan yang bergulung. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Nyo, R, awan hitam ini sepertinya awan kesusahan. Mungkin ada binatang iblis yang kuat yang mengalami kesengsaraan di pegunungan ini. Kaisar binatang tempur level 6 parubaya berdiri di atas burung spiritual lainnya. Dia mengenakan baju besi perak. Dia tinggi dan kokoh, dan rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Dia melihat awan kesengsaraan yang bergulir di kejauhan dan berkata dengan suara rendah. Seekor binatang iblis yang mengalami kesengsaraan. Gadis cantik itu semakin mengernyit. Dia bertanya dengan suara rendah, binatang iblis macam apa ini? Itu benar-benar menarik hukuman surgawi. Sulit untuk mengatakannya, tapi binatang iblis yang bisa menarik hukuman surgawi bukanlah masalah kecil. Saya menyarankan agar kita tidak mendekatinya secara membabi buta. Lebih baik mengelilinginya. Tria berbaju besi perak itu menyarankan dengan suara serius. Paman ketiga, jika itu benar-benar binatang iblis yang mengalami kesengsaraan, itu mungkin kesempatan bagi kita. Biasanya, binatang iblis akan menjadi lemah untuk waktu yang lama setelah mengalami kesengsaraan. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkannya dan menggunakannya untuk keluarga situ kita. Gadis berpakaian warna-warni itu berpikir sejenak dan menyarankan dengan berani. Tria lapis baja perak itu ragu-ragu. Paman ketiga, kekayaan berasal dari bahaya. Dengan kekuatan kita, meskipun menghadapi bahaya, kita dapat melindungi diri kita sendiri. Dan jika kita benar-benar dapat menaklukkan binatang iblis yang kuat, itu akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga situ kita. Gadis berpakaian warna-warni itu memandangi awan kesusahan yang akan turun dan berkata dengan suara rendah. Oke, kalau begitu kita akan mengambil pertaruhan ini. Tapi jika ada bahaya, kami akan segera pergi. Tria lapis baja perak itu berkomunikasi dengan ketiga temannya melalui telepati dan akhirnya mengambil keputusan. Dia berdiri di atas tiga burung spiritual dan menunggu hukuman surgawi turun. Ledakan, ledakan. Guntur yang menghancurkan bumi terdengar di awan kesusahan yang tebal. Hukuman surgawi dari lima elemen menerobos awan kesusahan seperti pilar yang jatuh dari langit. Itu membombardir Yechen Feng di kedalaman pegunungan dan menelannya dalam sekejap. Apakah ini hukuman surgawi lima elemen yang legendaris? Melihat hukuman surgawi lima elemen turun, pria berbaju besi perak dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Mereka bahkan kesulitan bernapas. Untuk sesaat, seluruh pegunungan bergetar. Petak-petak besar pohon purba berubah menjadi abu. Dengan area di mana Yechen Feng mengalami kesengsaraan sebagai pusatnya, retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh ruang menjadi kacau. Ya Tuhan, binatang iblis macam apa yang mengalami kesengsaraan? Keributan itu terlalu menakutkan. Pria lapis baja perak dan yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka menjadi semakin takut dan ingin mundur. Namun, mata indah gadis berbaju warna-warni itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa menaklukkan binatang iblis ini, kekuatan keseluruhan keluarga situ pasti akan meningkat pesat. Status keluarganya juga akan dinaikkan. Hukuman surgawi yang mengerikan dari lima elemen nakal selama setengah hari berangsur-angsur menghilang. Kemudian, lautan petir yang tak terduga muncul di awan kesusahan yang berputar dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan membuat ketiga burung spiritual itu ketakutan sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka jatuh langsung dari langit ke pegunungan dan terluka parah. Gadis berpakaian warna-warni itu sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan kendali. Dia berdiri canggung di udara. Nyo, R, saya pikir kita harus pergi secepat mungkin. Saya pikir kekuatan binatang iblis itu di luar imajinasi kita. Melihat lautan petir yang akan turun dari awan kesusahan, pria berbaju besi perak dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka ingin segera pergi. Paman ketiga, tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu, dapatkah ia berubah menjadi binatang suci. Setelah diserang oleh lautan petir yang mengerikan, bahkan jika itu tidak mati, saya khawatir hanya tersisa satu nafas. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk menaklukkannya. Bahkan jika kita gagal menaklukkannya, kita masih bisa membunuhnya dan mengambil hartanya. Kata gadis gaun warna-warni dengan keras kepala. Nyawar benar, dengan hukuman surgawi yang mengerikan, tidak mungkin binatang iblis itu bisa melewatinya dengan aman. Risiko ini sepadan, pakar situ family lainnya setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh. Saya harap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tria lapis baja perak itu menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan. Dia terbang ke puncak gunung yang tingginya lebih dari seribu meter. Dari jauh, dia melihat lautan petir yang berjatuhan dengan keras dan menunggu dengan sabar. 1318 Ke Suara yang menembus awan dan mengguncang langit tertinggi bergema melalui lautan guntur. Semua monster-monster yang hidup di pegunungan terpesona oleh gelombang suara yang menakutkan ini. Mereka bersujud di tanah, menggigil. Saat berikutnya, bayangan darah besar muncul di lautan guntur. Itu merobek lautan guntur dan meraung ke arah langit. Apa? Apa itu? Melihat bayangan darah yang tiba-tiba muncul di lautan guntur, mata wanita berbaju pelangi itu melebar. Dia sangat terkejut dengan adegan ini. Mungkinkah yang melewati kesengsaraan bukanlah monster-monster tapi manusia. Tapi bayangan darah itu sepertinya tidak dibentuk oleh manusia. Keberadaan macam apa yang melintasi kesengsaraan? Pria lapis baja perak dan yang lainnya merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Tapi karena wanita berbaju pelangi itu bersikeras untuk menunggu, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menunggu. Setelah bayangan darah yang mengerikan menghilang, lautan guntur yang terkoyak olehnya juga menghilang. Namun, hukuman surgawi Ye Chen Feng tidak bubar. Segera, awan kesusahan yang menutupi langit berkumpul bersama, berubah menjadi naga guntur yang meraum di udara. Naga petir hukuman surgawi, lapisan ketiga hukuman surgawi benar-benar telah terbentuk. Mungkinkah naga banjir di pegunungan ini berubah menjadi naga sejati? Melihat naga petir hukuman surgawi, yang panjangnya beberapa ribu meter, kekuatan draconiknya mengguncang langit dan mengintimidasi hati, pikiran yang sama muncul di benak wanita berpakaian warna-warni dan yang lainnya pada saat bersamaan. Sedikit semangat muncul di mata mereka. Jika mereka benar-benar bisa menaklukkan naga, maka signifikansi keluarga situ mereka akan terlalu menakutkan. Mungkin keluarga situ mereka bisa meminjam kekuatan naga ini dan menjadi pengaruh teratas dari tander dominion. Ke Naga guntur yang menakutkan telah mengumpulkan energi yang cukup. Dengan kekuatan yang mengerikan, itu membombardir Ye Chen Feng, yang berlumuran darah tetapi masih dipenuhi semangat juang. Ia ingin membunuh Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan yang melampaui batas-batasnya. Garis darah iblis ilahi, nyalakan. Setelah memurnikan darah iblis ilahi, garis darah iblis ilahi Ye Chen Feng telah berhasil maju. mencapai kelas empat. Setelah dinyalakan, itu bisa meningkatkan kekuatan Ye Chen Feng sebanyak tiga kali. Kekuatannya langsung melampaui 300 juta jin, mencapai 360 juta jin. Saat dia meninju, riak padat muncul di ruang di depannya. Kekuatan yang mengerikan terus-menerus menghancurkan kekuatan hukuman surgawi yang dilepaskan oleh naga guntur, mengguncang tubuhnya yang besar. Keturunan Empirean, keturunan naga, melebur. Di ambang terobosan, Ye Chen Feng, yang bermandikan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak lagi menahan diri. Dia langsung menyulut dua garis keturunan besarnya, memperkuat kekuatan jiwanya dan memanfaatkan kekuatan surga, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia bertarung dengan naga petir yang menakutkan, meminjam kekuatan naga petir untuk membaptis energi yang terkandung di dalam tubuhnya, berulang kali menembus kemacetan yang sulit di wilayahnya. Akhirnya, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan membantai sepanjang malam. Saat fajar tiba, dia akhirnya menghancurkan naga petir yang menakutkan itu. Naga guntur sepanjang beberapa ribu meter hancur berkeping-keping dan segera berubah menjadi energi murni dan niat dao yang melonjak ke dalam tubuhnya. Meminjam kekuatan murni dari hukuman surgawi, hambatannya yang gigih hancur, dan dia akhirnya berhasil menembus ke alam kaisar binatang tempur kelas 6. Kekuatan fisik dan niat daonya meningkat pesat, dan kecakapan bertarungnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia benar-benar mampu membunuh Nirvana. Awan kesusahan menghilang, dan hukuman surgawi dari binatang iblis itu bubar. Melihat awan kesengsaraan yang menghilang dengan cepat di langit, wanita berpakaian warna-warni, pria berbaju perak, dan yang lainnya tidak membuang waktu. Mereka semua memanggil harta karun dao mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengambil risiko dan menerobos masuk ke area di mana Ye Chen Feng sedang mengalami kesengsaraannya. Hem, kenapa tidak ada aura binatang iblis yang kuat? Saat mereka perlahan mendekati area di mana Ye Chen Feng sedang mengalami kesengsaraannya, wanita berpakaian warna-warni dan yang lainnya tidak menemukan binatang iblis yang tampak seperti naga. Saat mereka terkejut, mereka melihat Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan duduk bersila di atas tumpukan puing untuk menyembuhkan lukanya. Dia telah memahami niat dao, dan mereka mengungkapkan keheranan dan kewaspadaan. Mengapa ada orang di sini? Mungkinkah hukuman surgawi tadi ada hubungannya dengan dia? Melihat Ye Chen Feng yang berlumuran darah, pakaiannya rusak parah, dan wajahnya pucat, wanita berpakaian warna-warni dan yang lainnya mulai berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Namun, hukuman surgawi barusan terlalu menakutkan, dan mereka lebih cenderung percaya bahwa itu adalah binatang iblis yang mengalami kesengsaraan. Meski rana orang ini tidak rendah, auranya tidak kuat. Saya pikir hukuman surgawi barusan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia seharusnya terjebak di ujung hukuman surgawi dan terluka oleh sisa kekuatan hukuman surgawi. Mari kita pergi dan bertanya padanya. Mari kita lihat apakah dia telah melihat binatang iblis itu mengalami kesengsaraannya. Wanita berpakaian warna-warni itu merenung sejenak dan menyarankan. Tidak, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan bertanya padanya sendiri. Pria lapis baja perak, yang terkuat di antara mereka, menyarankan. Dia memegang dua harta karun dao di tangannya dan perlahan mendekati Ye Chen Feng, yang sedang mengkonsolidasikan wilayahnya. Temanku, aku tidak tahu mengapa kamu ada di sini. Pernahkah kamu melihat binatang iblis itu mengalami kesengsaraannya? Pria berbaju zirah perak itu bertanya dengan sopan. Binatang iblis itu telah pergi. Aku kebetulan muncul di sini. Ye Chen Feng menghembuskan setegup ki yang keruh. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah. Itu pergi. Saya tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. Wanita berpakaian warna-warni itu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Dia kemudian perlahan berjalan dan bertanya. Itu seharusnya naga banjir. Namun, kekuatan naga banjir itu sangat menakutkan. Hanya satu langkah lagi untuk berubah menjadi naga. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi Ye Chen Feng. Sayangnya, sepertinya klan situ kita tidak memiliki nasib dengan binatang iblis berbentuk naga itu. Tria lapis baja perak dan yang lainnya menghela nafas dan berkata dengan menyesal. Anda adalah situ klan dari Towsan, Blades City. Ye Chen Feng telah mengetahui dari Raja Petir Hitam bahwa ada kota pusat di tepi reruntuhan mati yang disebut Kota Seribu Pedang. Ada tiga klan besar di kota itu. Mereka adalah klan situ, klan Chao, dan klan Du. Raja Petir Hitam telah memberitahunya bahwa jika dia ingin memasuki reruntuhan mati dan menemukan batu tersembunyi, yang terbaik adalah mencari bantuan dari tiga klan utama. Ini karena mereka yang paling akrab dengan medan sekitar reruntuhan mati. Siapa kamu? Tria lapis baja perak itu sedikit mengernyit dan menatap wajah asing Ye Chen Feng. Saya hanya seorang kultifator lepas yang ingin pergi ke Kota Seribu Pisau. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Dia ingin pergi ke Towsan, Blades City terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke Towsan, Blades City dan tidak tahu tentang kami? Wanita berpakaian warna-warni itu menatap Ye Chen Feng dengan waspada. Dia tidak merasa nyaman dengannya. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan berkomplot melawan Anda? Tanya Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Baiklah, Miao Er, takdir yang mempertemukan kita, ayo pergi bersama. Tria lapis baja perak itu diam-diam menilai Ye Chen Feng. Dia menemukan bahwa mata Ye Chen Feng jernih dan tidak terlihat seperti orang jahat. Terlebih lagi, dia secara tidak sadar merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia ingin berteman dengannya, jadi dia mengangguk setuju. Anda sebaiknya tidak memiliki ide tentang kami. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita berpakaian warna-warni itu memperingatkan dengan dingin. Lupakan, karena kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi. Ye Chen Feng tidak bersikeras. Dia perlahan berdiri dan terbang menjauh, meninggalkan bayangan di udara. Aduh, ayo pergi juga. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, pria lapis baja perak itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyalahkan wanita berpakaian warna-warni itu. Dia dengan cepat pergi ketiga makhluk roh terbang yang terluka parah dan memberi mereka tiga ramuan untuk menyembuhkan luka mereka. Kemudian, dia mengendarai mereka pergi. 1319 Dengan cepat terbang menjauh, Ye Chen Feng menemukan tempat terpencil dan memasuki alam semesta. Dia mengkonsolidasikan wilayahnya dan memahami pola dao yang terukir di dagingnya, meningkatkan kekuatan diagram dao. Viu, di benua douhun, meningkatkan konsep diagram dao terlalu sulit. Setelah memahami pola dao dalam dagingnya, Ye Chen Feng hanya berhasil meningkatkan konsep diagram dao dengan 10 pola dao. Jika dia ingin menyelesaikan transformasi diagram dao, itu masih terlalu jauh. Namun, dia tidak terburu-buru. Sekarang dia telah menembus ke alam kaisar binatang tempur kelas 6, prioritas utamanya adalah menemukan Ganoderma Darah Phoenix dan menyempurnakan pelet pemecah suci surgawi. Namun, Ganoderma Darah Phoenix terlalu langka. Bahkan Istana Langit dan Klan Lei, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, tidak memilikinya. Ini membuatnya sakit kepala. Tampaknya jika ada kesempatan, dia harus pergi ke Taman Ramuan Kuno di Laut Misterius untuk mencoba peruntungannya. Jika tidak ada apa-apa di sana, itu akan merepotkan. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Setelah mengkonsolidasikan wilayahnya dan memahami pola dao yang terukir di dagingnya, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan datang ke dunia luar. Dia mengeluarkan peta domain petir dan mengidentifikasi arahnya. Dia memanggil perahu roh dan terus terbang menuju kota Seribu Pisau. Em, suara pertempuran yang intens. Dalam perjalanan ke Tauusan Blades City, kekuatan jiwa kuat Ye Chen Feng mendeteksi suara pertempuran sengit tidak jauh di depan. Awalnya, dia tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, dia menemukan bahwa orang-orang yang berada dalam bahaya sebenarnya adalah orang-orang dari Klan Situ yang dia temui sehari sebelumnya. Sai, Situ Klan, lupakan saja, aku akan memberimu wajah. Saya harap Situ Klan Anda berguna bagi saya. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng menyimpan perahu roh dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Cantik kecil, aku tidak ingin menyakitimu. Jika Anda dengan patuh menjadi selir saya, saya akan menyelamatkan hidup mereka. Seorang pria kurus berjubah hijau dengan kepala keriput membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuning yang menjijikan. Matanya terbakar ketika dia melihat wanita dengan wajah halus gaun warna-warni dan tubuh muda dan seksi. Dia berbicara dengan niat buruk. Miawer, kakak ketiga, cepat pergi. Kami akan memblokir orang jahat ini. Jangan biarkan Miawer jatuh ke tangannya. Tiga ahli Situ Klan berdiri di depan wanita berpakaian warna-warni dan pria lapis baja perak itu dan mendesak mereka untuk pergi. Kalian. Pria berjubah hijau itu mengungkapkan senyum kejam. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan mencakar udara. Tiga ahli Klan Situ segera merasakan ruang di depan mereka mengeras. Tiga cakar tajam langsung menghancurkan tubuh mereka, membunuh mereka di tempat. Tidak. Melihat ketiga ahli Situ Klan dibunuh dengan kejam, wanita berbaju warna-warni itu menangis sedih. Sejumlah besar air mata mengalir keluar dari sudut matanya, menodai wajahnya yang cantik. Yang mulia, kami dari Situ Family of Thousand, Bangladesh City. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan karena membunuh orang-orang kami? Pria lapis baja perak itu tidak menyangka pria berjubah hijau itu begitu menakutkan. Dia menguatkan dirinya dan memperingatkannya. Apakah klan Situ sangat kuat? Pria berjubah hijau itu mencibir dan berkata dengan sinis, di seluruh wilayah Guntur, hanya klan Guntur yang bisa membuatku mundur. Anda tidak layak. Siapa kamu, Tuan? Mendengar kata-kata sombong pria berjubah hijau itu, pria berbaju besi perak dan wanita berjubah hijau itu semakin panik. Ini terutama berlaku untuk wanita berjubah warna. Dia sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Wajahnya kehabisan darah, dan dia tidak berani memikirkan nasibnya. Senior ini adalah jubah hijau. Pernahkah Anda mendengar nama senior ini? Green Robe memperlihatkan gigi kuningnya yang menjijikkan dan berkata dengan angkuh. Jubah hijau jahat besar. Mengetahui identitas orang di depan mereka, wanita berjubah warna itu sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah. Pria lapis baja perak itu juga sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Cantik kecil, itu adalah berkahmu bahwa aku menyukaimu. Tapi sayangnya, kamu telah menolakku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menyiksamu? Jubah hijau mengjilat bibir merahnya. Matanya yang membara menatap wanita berjubah warna yang lumpuh di tanah, memperlihatkan pahanya yang seputih salju dan jejak pegas. Tidak, kamu, maka kamu harus datang. Memikirkan metode kejam jubah hijau, wanita berjubah warna itu sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia tidak peduli dengan pegas yang terlihat di antara kedua kakinya dan terus mundur. Hem. Tepat ketika jubah hijau kehilangan kesabarannya dan hendak membunuh pria berbaju besi perak itu dan membawa pergi wanita berjubah hijau itu, persepsinya yang tajam merasakan cahaya yang mengalir dengan cepat terbang ke arahnya. Dia sedikit mengernyit. Tangan kurusnya yang besar mencakar kekosongan. Beberapa cakar tajam terjalin dan mencengkram Ye Chen Feng yang mendekat dengan cepat. Weng. Saat lima cakar yang merobek udara hendak mencengkram Ye Chen Feng, teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar. Beberapa lampu pedang tajam terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Seiring dengan sosoknya yang terbang cepat, mereka menghancurkan cakar yang telah dikirim oleh jubah hijau, dengan mudah menghancurkan serangan jubah hijau. Jubah hijau bingung. Sebuah cahaya melintas di depan matanya. Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan muncul di depan wanita berjubah warna. Siapa kamu? Jubah hijau belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya, tetapi kecepatan Ye Chen Feng bergerak dengan langkah pedangnya telah mengejutkannya. Namun, dia adalah seseorang yang tidak takut pada langit maupun bumi. Ada beberapa orang di Thunder Dominion yang bisa membuatnya takut. Mata hijaunya mengeluarkan cahaya gelap saat dia menatap Ye Chen Feng. Apa kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng mengabaikan jubah hijau. Dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita berjubah warna dan wanita lainnya. Pakaian mereka berantakan, dan kaki seputih salju mereka terlihat di udara. Kamu, cepat dan pergi. Jangan khawatirkan kami. Tria lapis baja perak tidak berpikir bahwa pada saat bahaya ini, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan mereka. Tapi menghadapi Green Robe, dia sudah lama kehilangan semua harapan. Dia tidak ingin melibatkan Ye Chen Feng, jadi dia berteriak padanya. Jangan gugup. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Ayo pergi. Ye Chen Feng tampaknya memperlakukan Green Robe sebagai udara. Dia memandang wanita berjubah warna dan wanita lain dengan putus asa. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, wanita berjubah warna dan wanita lainnya tercengang. Mereka menatapnya dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh orang yang menarik. Bahkan aku tidak tega membunuhmu. Jubah hijau mengjilat bibir merahnya. Dia memandang Ye Chen Feng yang berdiri di sana dengan angkuh, sama sekali mengabaikannya. Dia berkata dengan kejam. Anda tidak bisa membunuh saya. Ye Chen Feng perlahan berbalik. Untuk pertama kalinya, dia melihat jubah hijau. Suaranya dipenuhi dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pak, dia adalah jubah hijau. Jubah hijau, jika kamu memiliki kekuatan, maka cepatlah dan pergi. Jangan terlibat oleh kami. Tria lapis baja perak itu berpikir bahwa Ye Chen Feng tidak tahu betapa menakutkannya jubah hijau, jadi dia berteriak keras. Jadi kamu adalah jubah hijau. Setelah mengetahui identitas Green Robe, wajah halus Ye Chen Feng tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia mengungkapkan jejak semangat juang. Mem, siapa kamu? Melihat perubahan emosi di wajah Ye Chen Feng, Green Robe merasakan aura yang tidak biasa. Dalam situasi di mana dia mengetahui identitas jubah hijau, dia masih bisa mengungkapkan semangat juang. Dia jelas bukan orang biasa. Jika Anda dapat menerima salah satu pukulan saya, maka saya akan memberitahu Anda siapa saya. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyulut garis darah dewa dan iblisnya. Tubuhnya yang tinggi dan lurus menjadi semerah baja. Ketika garis darah dewa dan iblis meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga kali, dia menginjak tanah dan meninju pria berjubah hijau itu. Dengan pukulan, ruang bergetar. Lebih dari 150 juta jin kekuatan berubah menjadi cahaya tinju yang gemilang, meninggalkan bayangan yang menyilaukan. Itu membawa serta kekuatan destruktif yang tak tertandingi saat membombardir jubah hijau. Merasakan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, ekspresi Green Robe sedikit berubah. Dia dengan cepat menutupi tangannya yang kurus di depannya, menahan kekuatan pukulan Ye Chen Feng. Ledakan. Ruang di depan jubah hijau bergetar. Kekuatan di luar imajinasi jubah hijau menghancurkan kekuatan yang keluar dari telapak tangannya dan meledak ke telapak tangannya. Lengannya sedikit gemetar dan dia mundur tak terkendali. Mem, tidak buruk, tidak buruk. Kekuatanmu harus lebih kuat dari Demon Serangga. Tapi dibandingkan dengan usus patah, Anda masih harus sedikit kurang. Melihat jubah hijau yang didorong mundur oleh pukulannya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dan berkata dengan bangga. 1320. Siapa kamu? Jubah hijau menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah mendidih di tubuhnya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi bermartabat. Dia tidak bisa tidak memikirkan orang paling populer di wilayah Guntur. Hanya orang itu yang begitu muda dan begitu kuat. Bukankah kamu sudah menebak identitasku? Ye Chen Feng menatap wajah heran Green Robe dan menunjukkan senyum tipis. Saya tidak menyangka kita akan bertemu di tempat ini dan dengan cara ini. Wajah kurus Green Robe mengungkapkan senyum langka. Pertempuran di suku Guntur memungkinkan Anda untuk menerobos lagi. Desas-desus mengatakan bahwa Ye Chen Feng hanyalah kaisar binatang level 5. Tapi sekarang, Jubah hijau menemukan bahwa dia telah mencapai level 6. Ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Namun, Jubah hijau tidak terlalu takut. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen Feng, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Jubah hijau, apakah Anda tertarik untuk bertukar tiga jurus dengan saya? Setelah menerobos ke level 6 Beast Emperor, Ye Chen Feng tidak sabar untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya, dan Green Robe adalah kandidat terbaik. Hah, kenapa tidak? Lalu biarkan aku mengalami kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan saya melihat apakah Anda layak menyandang gelar kepala tiga kejahatan. Meskipun Ye Chen Feng menakutkan, Green Robe juga mendapat dukungannya sendiri. Dia tertawa terbahak-bahak dan setuju. Kepala tiga kejahatan, dia adalah Ye Chen Feng. Dia masih sangat muda. Mendengar kata-kata Jubah hijau, wanita berjubah warna-warni dan pria berbaju besi perak itu langsung menebak identitas Ye Chen Feng. Mereka juga menduga bahwa hukuman surgawi yang mereka temui belum lama ini bukan disebabkan oleh binatang iblis, tetapi oleh Ye Chen Feng. Paman ketiga, Apakah menurutmu dia akan membalas dendam padaku? Memikirkan kekasarannya sendiri hari itu, hati wanita berjubah warna-warni itu dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dia menyesal memiliki konflik dengan Ye Chen Feng. Dia bahkan lebih menyesali bahwa dia tidak kembali ke kota seribu pisau bersamanya, yang secara tidak langsung menyebabkan kematian ketiga pamannya. Jangan khawatir, Mia Wer, karena dia bersedia membantu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang terjadi hari itu. Meskipun nama Ye Chen Feng semakin terkenal, pria lapis baja perak itu memandang wajah Ye Chen Feng dan merasa bahwa dia berbeda dari jubah hijau. Dia bukan orang yang haus darah. Baiklah, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Empat matahari yang mempesona, pola dao hidup dan mati, diagram dao langit dan bumi, diagram dao lima elemen, dan diagram dao pedang, melayang di udara dan melepaskan niat dao tanpa batas. Pada saat ini, kekuatannya meningkat pesat. Niat dao yang menakutkan berfluktuasi, dan riak air yang lebat muncul di udara. Ye Chen Feng memanggil empat diagram dao besar, menyebabkan kekuatannya meroket. Green Robe juga menggunakan Sein Art yang kuat untuk memadatkan tiga diagram dao besar, meningkatkan kekuatannya. Mia Wer, ayo pergi ke sana. Merasakan aura tak terkalahkan yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng dan pria berjubah hijau, pria lapis baja perak itu merasa bahkan napasnya menjadi sulit. Dia takut dia akan terpengaruh oleh gelombang kejut dari pertempuran antara mereka berdua. Dia menarik wanita berpakaian warna-warni yang sedang duduk di tanah dan bersembunyi jauh. Hati-hati, jubah hijau. Ye Chen Feng mengangkat suaranya dan langsung muncul di depan Green Robe dengan langkah pedangnya. Keempat diagram dao melepaskan niat dao tanpa batas yang melonjak ke dalam tinjunya seperti air yang mengalir. Dua dao ekstrim kehidupan dan kematian. Meninju dengan kedua tinju, lebih dari 300 juta jin kekuatan bergabung dengan empat niat dao besar untuk membentuk dao this of life and death. Itu mendistorsi kekosongan, dan dengan kekuatan yang menakutkan, itu membombardir jubah hijau. Menghadapi serangan ini, wajah kurus Green Robe menunjukkan ekspresi serius. Tangannya yang keriput bergerak seperti air yang mengalir dalam sekejap, membentuk cetakan tangan hijau yang bertabrakan dengan dua ekstrim dao kehidupan dan kematian. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan yang mengerikan itu sepertinya mampu meruntuhkan pilar langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Jubah hijau, terima serangan keduaku. Ye Chen Feng meraung. Garis darah penguasa surgawinya menyala, dan kekuatan surga di udara melonjak ke dalam tubuhnya, semakin meningkatkan kekuatannya. Tungku surga yang sepi. Adesolate furnace of heaven dao terjalin dengan pola bawaan muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Itu menekan jubah hijau dengan tekanan dao surgawi, dan bertabrakan dengan gerakan pamungkas jubah hijau. Kemudian, desolate furnace of heaven meledak. Kekuatan yang mengerikan itu seperti meteor yang jatuh ke tanah, menghancurkan ruang. Itu menakutkan, dan terus-menerus menghancurkan gerakan pamungkas green robe. Menghadapi dampak ledakan yang mengoyak kehampaan, jubah hijau juga mengungkapkan sisi tiraninya. Tiga diagram dao yang melayang di atas kepalanya memblokir ruang di depannya, menahan kekuatan destruktif dari ledakan tungku desolate of heaven. Kuat, terlalu kuat. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa kaisar binatang tempur tingkat enam dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Paman ketiga, Menurutmu siapa yang akan menang? Wanita berbaju warna-warni itu juga terpana dengan pemandangan di depannya. Dia dengan erat menggigit bibir merah mudanya dan menatap pria berbaju besi perak yang sedang menatapnya. Mereka tidak bertempur sampai mati, sehingga akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Tapi saya merasa Ye Chen Feng lebih kuat. Pria berbaju besi perak itu berkata, Pokoknya, krisis kita harus berakhir. Tapi enam tua dan yang lainnya mati terlalu menyedihkan. Jubah hijau, Ambil langkah terakhirku. Setelah kedua gerakan itu dibubarkan secara paksa oleh Green Robe, niat bertarung Ye Chen Feng menjadi lebih kuat. Seluruh tubuhnya melonjak dengan niat dao. Keempat diagram dao bergabung bersama pada saat ini, berubah menjadi lautan niat dao. Dan dia berdiri di tengah laut. Niat dao yang menakutkan menggulung tubuhnya seperti gelombang besar. Pedang Suci Tulang Belakang Naga Untuk menguji kekuatan serangannya yang sebenarnya, Ye Chen Feng tidak menahan diri lagi. Dia memanggil pedang suci tulang belakang naga, membakar garis keturunan naganya, dan bergabung dengan mutiara darah suci yang telah dia gabungkan dengan paksa ke meridian sansongnya. Setelah bergabung dengan Saint Blood Pearl, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat, hampir mencapai level nirvana. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah. Meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, Ye Chen Feng membawa aura yang tak terkalahkan dan melompat tinggi ke udara. Dia memegang pedang suci tulang belakang naga di tangannya dan menebas jubah hijau, yang wajahnya sedikit berubah. Saat pedang menebas, pedang kuno yang tak terkalahkan dicetak dengan tanda dao ditebas dari langit. Suara dao yang menakutkan menabrak lautan jiwa jubah hijau seperti gelombang pasang, menyebabkan dia kehilangan fokus sejenak. Meski dia segera sadar kembali, momen kehilangan yang singkat ini membuatnya kehilangan inisiatif. Dia harus menggunakan metode yang kuat dan memanggil beberapa harta pertahanan yang hebat untuk bertahan dari serangan pedang Ye Chen Feng. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di kehampaan. Itu seperti kemarahan Dewa Petir, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Retak-retak-retak. Di bawah serangan Guji Ange, kartu truf pertahanan yang digunakan jubah hijau terus-menerus hancur. Energi yang ganas dan tak tertandingi terus menyerang tubuhnya, menyebabkan dia menanggung tekanan yang sangat besar dan terus mundur. Engah. Setelah Green Robe dengan paksa bertahan selama lebih dari sepuluh nafas, roh pedang perunggu yang tersembunyi di pedang kuno menembus pertahanannya dan menebas tubuhnya dengan keras, menyebabkan dia terbang keluar. Ye Chen Feng, kamu memang mampu. Saya, jubah hijau, yakin. Setelah terluka oleh pedang Ye Chen Feng, Green Robe tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan kalimat dan dengan cepat terbang jauh. Melihat jubah hijau terluka dan melarikan diri, Ye Chen Feng tidak mengejarnya. Tubuhnya berkelebat dan meninggalkan kehampaan yang kacau dan retak. Dia datang di depan dua orang yang sangat terkejut dengan kekuatannya.